Halo semuanya, welcome to my cooking channel Nana Elset Di video kali ini, aku akan membuat kue nastar Taiwan berbentuk nanas Mau tau cara bikinnya? Yuk langsung aja kita buat Di dalam wadah, masukkan 100 gram butter dan 50 gram margarin Kemudian tambahkan 120 gram gula halus Kita aduk sampai tercampur merata Setelah tercampur, masukkan 2 butir kuning telur dan aduk kembali Lalu ayak 300 gram tepung protein rendah 55 gram susu bubuk 30 gram tepung maizena Dan 1 sendok teh vanili bubuk Diayak supaya nggak ada gerindilan Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Kalian juga bisa mengaduknya pakai tangan Nah disini kita ambil adonan secukupnya untuk bagian daun Beri 6-8 tetes pewarna hijau Lalu diaduk Dan kalau kalian pengen warna daunnya lebih gelap Bisa tambahin pewarnanya lagi ya Siapkan 8 gram selai nanas yang udah dibuletin Kemudian siapkan juga adonan dasar Adonan bentuk daun Dan cetakan bentuk nanas Ambil 14 gram adonan dasar Lalu isi dengan 8 gram selai nanas Untuk daunnya aku bikin berukuran 2 gram Setelah adonan daun dibuletin Masukkan ke dalam cetakan Ini bisa kalian sesuaikan aja ya Masukkan adonan nanasnya sambil ditekan pelan Usahain nekannya itu sampai adonannya benar-benar seimbang Kalau udah tinggal tekan cetakan sampai adonannya keluar Kalian bisa balurin cetakannya dengan tepung terlebih dahulu Supaya adonannya gampang dikeluarin dan enggak lengket Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis Letakkan adonan di loyang yang sudah dialasi dengan baking paper Untuk olesan kue nanasnya Campurkan 1 butir kuning telur Dengan 1 sendok makan susu kental manis Dan warna kuning Selanjutnya adonan kita panggang di oven yang sudah dipanasin sebelumnya Kita setting di suhu 140 derajat celcius Api atas bawah selama 25 hingga 30 menit Kalau udah 20 menit kue dikeluarin dan ditunggu hingga hangat Lalu olesin dengan olesan yang udah kita buat Masukkan kembali dan panggang 10 menit Nah ini dia kue nastar taiwannya sudah jadi Langsung aja kita dinginkan di cooling rack Wah kue nastar ini sangat lembut Dan enak banget loh Selain untuk dijadikan kue hari raya Kalian bisa jadikan ini sebagai ide jualan ya Ini dia contoh bungkus plastik kue kering Yang udah aku beli di toko online Dengan variasi yang lucu-lucu dan menarik Lalu kita masukkan semua kuenya Dan kita segel Terima kasih sudah menonton video ini Kalau kalian tertarik selamat mencoba ya